Ya bagaimana modus petugas rumah sakit nakal membuat klaim fiktif untuk meraup uang dari PBCS Kesehatan dan juga bagaimana penindakan terhadap petugas rumah sakit nakal yang merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah ini. Kami akan membahasnya bersama dengan jurubicara KPK Budi Prasetyo. Selamat siang Mas Budi, terima kasih atas waktunya bersama kami. Mas, mungkin langsung saja kami ingin tahu modus yang dilakukan itu seperti apa ya untuk klaim fiktif ini. Kan kalau misalnya klaim itu kan harus didukung oleh bukti-bukti rekamedis. Nah, ini tuh awal mulanya bagaimana bisa ketahuan Mas Budi? Ya, terkait dengan dugaan kecurangan klaim dalam BPJS Kesehatan, ini ditemukan oleh tim bersama penanganan kecurangan CKN yang terdiri dari KPK, Gemenkes, BPKP, dan juga BPJS Kesehatan. Tim bersama ini melakukan piloting untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan-dugaan fraud di dalam klaim BPJS tersebut. Kemudian dari penelusuran yang dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan, kemudian tim menemukan berbagai dugaan kecurangan. Dari temuan tersebut kemudian tim bersepakat dari tiga faskes kemudian ditindaklanjuti untuk proses penanganannya. Kemudian terkait dengan modus, tadi juga kemarin sudah dijelaskan oleh tim, diantaranya adalah phantom billing atau tidak ada pasiennya, apalagi diagnosa ataupun treatmentnya, tapi kemudian itu muncul di dalam klaim untuk BPJS Kesehatan. Yang kedua yaitu manipulasi diagnosa, artinya pasiennya ada, tapi sakitnya apa, klaimnya apa. Artinya berbeda antara diagnosa, treatment dengan yang kemudian diajukan klaim. Mas Budi, bagaimana kasus frat atau penipuan BPJS di tiga rumah sakit yang kerugiannya 34 miliar ini bisa dipidana nantinya? Betul. Jadi tim bersepakat bahwa temuan ini kemudian penting untuk diangkat atau kemudian ditindaklanjuti dalam proses penanganannya. Karena kalau kita lihat kembali secara garis besar, tim bertugas melakukan pencegahan, deteksi, dan juga penanganan. Karena penanganan ataupun penjatuhan sanksi terhadap para pelanggar ini tentunya juga menjadi baik untuk mendongkrak daya tegak. Artinya apa? Dengan kita mengungkap temuan ini, kami sekaligus berharap fasilitas kesehatan, rumah sakit, begitu juga kemudian melakukan pembenahan, penertiban dalam proses klaim sehingga sesuai dengan SOP, mekanisme, dan juga syarat-syarat untuk pengajuan klaimnya. Termasuk kami juga mengimbau kepada masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan juga bisa mengawal setiap proses klaim tersebut. Sejauhnya apakah sudah ada alat bukti yang cukup dan juga sudah diidentifikasi untuk terduga pelakunya? Misalnya siapa saja yang terlibat begitu Mas Budi, apakah melibatkan pimpinan rumah sakit atau oknum misalnya di BPJS maupun Kementerian Kesehatan juga? Tentu kita belum sejauh untuk membahas proses penegakan hukumnya atau penanganan dugaan tindak pidana korupsinya begitu. Karena nanti ketika sudah masuk ke situ, tentu delik ini harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang disangkakan. Artinya dalam konteks ini tim bekerja dalam fase pencegahan, deteksi, kemudian penanganan yang kemudian tim bersepangkat untuk kemudian melanjutkan di proses penegakan hukumnya. Tapi proses penegakan hukumnya akan seperti apa tentu masih terlalu dini untuk kami sampai. Baik, tapi sejauh ini pihak rumah sakit dokter-dokter itu dan juga pimpinan ya berarti yang terlibat sejauh ini Mas Budi? Ya termasuk pihak-pihak yang terlibat jika kita bicara konteks penanganan dugaan pidananya tentu kami juga belum bisa menyampaikan. Namun dalam konteks pencegahan, yaitu penelusuran yang dilakukan oleh tim bersama tersebut memang sudah memetakan dari berbagai jenis fraud yang kemudian juga tertuang di dalam Permenkes nomor 16 2019. dari berbagai modus itu juga kemudian ada beberapa pelaku yang diduka melakukan kecurangan yang kemudian di situ juga sudah disampaikan dalam diskusi dengan tim kemarin. Mas Budi, apakah tiga sampel rumah sakit ini sudah mewakili total rumah sakit atau sebenarnya masih ada rumah sakit-rumah sakit lain yang juga masuk dalam radar penyelidikan dari KPK ini? Sejauh ini yang menjadi rekomendasi tim itu dari tiga rumah sakit tersebut. Namun tentu kemudian dalam aspek pencegahannya adalah tim berkomitmen untuk kemudian juga membentuk tim bersama di level daerah sehingga berbagai dugaan kecurangan di berbagai daerah nantinya supaya lebih menyeluruh di seluruh Indonesia juga kemudian bisa dimitigasi, dicegah secara lebih optimal. Baik, terkait dengan kasus ini, apa yang akan KPK lakukan secepatnya untuk mengusut kasus ini berarti Mas Budi? Ya tentu kalau kita bicara soal penanganan dugaan TPK-nya, kembali kepada apakah kemudian informasi-informasi ataupun keterangan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan. Tentu jika belum kemudian, pasti dalam proses penanganan perkaranya juga akan kembali digali. Termasuk apakah kemudian ditangani oleh APH mana begitu ya, termasuk KPK kemarin juga menjadi diskusi karena KPK juga ada keterbatasan misalnya salah satu unsurnya adalah penyelenggara negara. Tapi kemudian itu nanti masuk di ranah penanganan dugaan TPK-nya. Tapi di konteks ini adalah kita bicara terlebih dahulu optimalisasi upaya pencegahannya supaya dugaan-dugaan fraud di dalam klaim BPJS ini kemudian juga tidak kembali terjadi di paskes-paskes yang lain. Baik, pencegahan seperti apa kalau begitu konkretnya Mas Budi yang bisa dilakukan terkait dengan fraud BPJS ini? Ya, tim dalam hal ini yang terdiri dari Kemenkes, BPJS, BPKP dan juga KPK diantaranya adalah Di BPJS itu secara intens melakukan audit atas klaim, melakukan verifikasi setiap klaim yang diajukan oleh peserta. Sehingga dari situ juga bisa dilakukan mitigasi ataupun deteksi terhadap dugaan-dugaan kecurangan atas klaim tersebut. Teman-teman di BPKP juga komitmen untuk melakukan pendampingan sehingga dalam proses klaim ini bisa segera dimitigasi sejak awal jika ada indikasi ataupun potensi kecurangan. Demikian. Baik, jurubicara KPK Budi Prasetyo, terima kasih atas keterangannya di Metro Siang. Terima kasih atas keterangannya.